Intro Tentunya kita berkoalisi, koalisi itu pimpinan-pimpinan partai mengajukan nama-nama kita pelajari di white hidup latar belakang Presiden terpilih Prabowo Subianto mewanti-wanti partai politik koalisi untuk tidak menugaskan calon menterinya mencari uang dari anggaran negara baik APPD maupun APBN Prabowo mengatakan banyak kebocoran dalam pengelolaan kekayaan negara sehingga tidak sampai ke rakyat Di pemerintah yang akan saya pimpin Jangan saudara tugaskan untuk cari uang dari APBN, APBD Jamannya sekarang susah Ini zaman digital Ini zaman teknologi Ini zaman pengamatan sangat cepat Jangan coba-coba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat WN Kita tentu senang mendengar pidato Presiden terpilih Jokowi Menegaskan kepada ketua-ketua partai Jangan sampai mengirim Orang-orang yang akan dijadikan menteri Dari partainya yang ditugaskan untuk mencari uang APBN dan APBD Maksudnya tentu jangan sampai ketua-ketua partai ini Mengirim kader-kadernya ke Prabowo Untuk dipilih Prabowo menjadi menteri Orang yang juga mendapat pesan Agar pandai-pandai mengambil uang APBN Untuk dibawa ke partai Tentu saja membawa ke partai melalui korupsi Prabowo mengingatkan jangan sampai ada niat Kadir-kadir partai Membawa pesan Dan jangan sampai ada ketua-ketua umum partai Memesankan kepada kadernya Jika nanti dia jadi menteri Pandai-pandailah Mengambil uang negara Mengambil dana APBN Untuk dibawa ke partai Karena itu adalah korupsi Dan memang banyak itu terjadi Selama ini Prabowo sendiri mengakui Banyak bocornya dana-dana APBN ini Bocornya tentu Karena para menterinya Mencurinya Sahabat BN Senang kita tentunya mendengar Apa yang disampaikan oleh Prabowo ini Dan tentu saja Kita punya harapan besar kepada Prabowo Terhadap komitmennya Menjaga kebocoran uang rakyat Yang ada di APBN Sebab kebocoran uang rakyat di APBN Yang dicuri oleh Orang-orang di kabinet Itulah selama ini Yang membuat rakyat di negeri ini Susah hidupnya Kenapa tidak susah Dana APBN Yang seharunya bisa Untuk mesejahterakan rakyat Tetapi Yang terjadi Mesejahterakan Orang-orang partai Mesejahterakan Para menteri Atau para koruptor Yang mencoleng uang negara itu Kita melihat selama ini Kasus Korupsi Bansos Di samping yang lain Bukan 10.000 rupiah Kasusnya Bukan 500.000 rupiah Kasusnya Tapi miliaran Malah triliunan Kalau memang komitmen Prabowo ini Tidak hanya bicara di awal saja Tetapi komitmennya Sampai nanti 5 tahun Kepimpinnya tetap Punya komitmen seperti ini Tentu kita gembira Tentu rakyat gembira Kenapa Ada kata-kata Jangan hanya Di awal Kita tahu Ketika Jokowi Dulu Tahun 2014 Terpilih Menjadi presiden Kita masih ingat Ketika dia Akan menentukan Para menterinya Dia bekerjasama Dengan KPK Dia minta KPK Melihat Bagaimana Ini si A ini Bagaimana si B ini Bagaimana Calon-calon menteri Saya ini Apakah ada dia Terindikasi korupsi Atau tidak Senang kita Waktu itu Waktu di awal-awal Tetapi Setelah berada Di prode kedua Hei Jangankan itu lagi Menteri-menteri Yang punya integritas Malah tercampak Dengan berbagai alasan Tentu itu Tidak inginkan oleh rakyat Terjadi juga Kepada Prabowo Di awal Komitmennya Bukan main Tetapi Setelah berjalan Berapa-bapa Waktu nanti Komitmen Tinggal komitmen Yang dikhawatirkan rakyat Sekarang ini Mungkin Karena Prabowo Sering mengatakan Bahwa Jokowi Itu adalah gurunya Jangan-jangan Apa yang dilakukan guru Juga Dilakukan nanti Oleh Muridnya Ini yang dikhawatirkan rakyat Tetapi Mudah-mudahan Saja Pak Prabowo Bukan Tipe Murid Yang melakukan Apa saja yang dilakukan Oleh gurunya Walaupun salah Sahabat BN Ini tentunya Yang tidak Diinginkan oleh rakyat Yang dikenal dengan Sebutan sekarang ini Prabowo Merupakan Keberlanjutan Dari Jokowi Kalau Gaya-gaya Jokowi Yang seperti tadi Itu nanti Yang dilanjutkan Oleh Prabowo Tentu saja Rakyat Akan Sangat-sangat Kecewa Akan Sangat-sangat Kecewa Di awal-awal Jokowi dulu Mengatakan Tidak ada Cerita Impor Tidak ada Cerita Impor Lama-lama Impor Nomor Satu Di awal-awal Dulu Jokowi Punya Komitmen KPK Ini benar-benar Harus Kuat Mala dia Mengatakan Kalau kita Tidak lupa Atau Tidak keliru Bahwa Dia akan Berada Di garis depan Dalam Pemberantasan Korupsi Tapi tak lama Kemudian Undang-undang KPK Itu benar Yang Direpisi Sehingga KPK Menjadi Lemah Setelah KPK Lemah Maka Dia Bisa Dikendalikan Oleh Penguasa Untuk apa? Untuk Tujuan-tujuan Politiknya Penguasa Pakar hukum Malah Ada yang Mengatakan KPK Akhirnya Oleh Penguasa Dijadikan Untuk Merangkul Teman Melindungi Teman Melindungi Kroni Melindungi Keluarga Melindungi Orang-orang Sekolah Dan Untuk Menggebuk Lawan-lawan Politik Orang-orang Yang Berbeda Pendapat Dengannya Sahabat BN Tentu Saja Sekali Lagi Sekarang Ini Sangat Sangat Besar Harapan Masyarakat Kepada Perbu Namun Tentu Saja Karena Sudah Pernah Kecewa Oleh Pemerintah Jokowi Maka Sekarang Ini Di Awal-awal Ini Rakyat Belum Bisa 100% Kepada Prabowo Ini Percaya Harap Kemudian Kenyataannya Yang Pertama Sekali Kalau Memang Prabowo Punya Komitmen Kuat Untuk Memberantas Korupsi Maka Undang-Undang Perampasan Aset Nanti Nanti Akan Segera Lahir Kalau Undang-Undang Perampasan Aset Tidak Segera Lahir Maka Dipertanyakan Oleh Publik Nanti Komitmen Prabowo Terhadap Pemberantasan Korupsi Dipertanyakan Untuk Mesejahterakan Rakyat Untuk Menguatkan Bangsa Dan Negara Ini Untuk Membawa Bangsa Dan Negara Ini Ke Kemajuan Yang Tegak Sama Tinggi Duduk Semaranda Dengan Negara Maju Lainnya Di Dunia Salah Satu Yang Harus Terlebih Dulu Dibereskan Yang Paling Utama Adalah Pemberantasan Korupsi Pemberantasan Korupsi Pemberantasan Korupsi Tentu Bukan Saja Hanya Sekadar Menutup Agar Tak ada Peluang Bagi Menteri Untuk Mencuri Uang PPN Jauh Dari Itu Tentu Juga Menutup Agar Jangan Sampai Ada Peluang Untuk Melakukan Korupsi Di Sektor Sektor Lainnya Seperti Di Sektor Pertambangan Di Sektor Kehutanan Sebab Kita Tentu Masih Ingat Peneliti Asing Menyampaikan Kepada Mantan Ketua KPK Abra Samad Ketika Dia Menjadi Ketua KPK Menurut Hasil Penelitiannya Secara Ilmiah Ditemukannya Bahwa Jika Di Indonesia Ini Satu Sektor Pertambangan Saja Yang Tidak Dikorup Maka Rakyat Indonesia Akan Mendapatkan Uang Cuma-cuma Dari negara 20 juta rupiah Per Bulan Per Orang Itu Satu Sektor Pertambangan Saja Jadi Kalau Begitu Berapa Berapa Kira-kira Korupsi Setiap Bulan Yang Dilahap Oleh Para Koruptor Dari Sisi Pertambangan Dapat Kita Bayangkan 20 juta Per Bulan Bisa Didapatkan Uang Cuma-cuma Dari negara Oleh Rakyat Yang Jumlahnya Sekarang Tak Kurang Dari 275 Juta Berarti Kalau Begitu Dapat Dibayangkan Berapa Jumlah Uang Yang Dikorup Setiap Bulan Melalui Sektor Pertambangan Sehubungan Dengan Ini Sahabat BN Di Awal-awal Kepimimpinan Prabowo Ini Nanti Mungkin Perlu Pihaknya Mendata Tambang-tambang Yang Ada Sekarang Ini Kalau Ada Pejabat-pejabat Baik Menteri Atau Pejabat Lainnya Di Republik Ini Di era Kepimimpinan Jokowi Yang Memiliki Tambang Secara Ilegal Atau Yang Memiliki Tambang Yang Tidak Sesuai Dengan Yang Semestinya Siapapun Dia Menteri Apapun Dia Semasa Kepimimpinan Jokowi Harus Diambil Tambang Itu Oleh Negara Dijadikan Milik Negara Harus Diusut Pejabat Pemilik Tambang Itu Dengan Dugaan Korupsi Jadi Sahabat BN Kedepan Tentu Rakyat Akan Melihat Kapan Kapan Undang Undang Perampasan Aset Akan Lahir Dan Sampai Kapan Prabowo Akan Bisa Bertahan Dengan Komitmen Bahwa Tidak Ada Toleransi Sedikit Pun Kepada Para Menteri Yang Coba-coba Mencoleng Uang Negara Mencoleng Mencuri Dana APBN Baik Untuk Kepentingan Partainya Maupun Untuk Kepentingan Dirinya Sendiri Atau Untuk Kepentingan Siapapun Ini Tentu Nanti Akan Sangat Erat Kaitannya Dengan Upaya Menghindari Kong Kalingkong Antara Pemerintah Dengan Pengusaha Kalau Terjadi Perselingkuhan Kalau Terjadi Kemisraan Bagi-bagi Uang Negara Bagi-bagi Proyek Antara Penguasa Antara Pemerintah Dengan Pengusaha Dengan Oligarki Dengan Kolomerat Maka Apapun Namanya Korupsi Tidak Akan Bisa Diberantas Karena Itu Perselingkuhan Antara Penguasa Dan Pengusaha Menjadi Tolok Ukur Pertama Nanti Sukses Atau Gagalnya Prabowo Mempertahankan Komitmennya Tadi Sebab Penyakit Negara Kita Ini Yang Paling Susah Mengobatinya Adalah Penyakit Perselingkuhan Penyakit Kolusi Penyakit Nepotisme Antara Penguasa Dengan Pengusaha Yang Melahirkan Korupsi Apalagi Di era Reformasi Ini Rata-rata Atau Sebagian Besar Para Menteri Terutama Yang Berasal Dari Partai Mereka Itulah Terbelakangnya Pengusaha Kalau Terbelakang Mereka Pengusaha Yang Datang Datang Ke Mereka Itu Pengusahanya Kolega Mereka Juga Dan Mereka Juga Telah Memahami Benar Bagaimana Cara Berkolusi Cara Nepotisme Cara Berselingkuh Cara Kongkalingkong Antara Penguasa Dengan Pengusaha Ini Susahnya Di era Reformasi Ini Sebab Dari Hasil Perselingkuhan Antara Pengusaha Dengan Pengusaha Itulah Didapatkan Uang-Uang Haram Oleh Para Aparat Dari Berbagai Proyek Dari Berbagai Bentuk Upaya Untuk Merugi Ke Negara Demi Kantongnya Demi Kantong Kroninya Demi Kantong Partainya Kita Saksikan Kedepan Sahabat BN Apakah Nanti Komitmen Prabowo Ini benar Akan Berjalan Tampak Goyah Sedikitpun Selama 5 tahun Kempinannya Nanti Demikian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax